Halo cofriend, disini ada soal, disajikan suatu tabel, jadi ceritanya ada dua buah transformator. Ini transformator yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. V adalah tegangan, nah kemudian disini ada bagian yang direvisi ya, jadi ini bukan VP, karena VP-nya sudah ada. Jadi ini direvisi dengan IP, ya, I disini arus, kalau arus satuannya adalah amper. Kemudian ini eta menyatakan efisiensi dari suatu transformatornya. Ada pun indeks P disini maksudnya untuk kumparan yang primer, kalau S ini untuk kumparan yang sekunder, seperti itu. Nah kita akan mencari nilai dari K dan L-nya. Oke, kita kerjakan transformator yang ini yang pertama terlebih dahulu. Jadi efisiensi dari suatu transformator itu dirumuskan dengan eta 1 sama dengan PS per PP. Jadi maksudnya daya di kumparan yang sekunder dibagi dengan daya di kumparan yang primer, seperti itu. Eta 1 ini adalah efisiensi dari transformator yang pertama. Oke, disini untuk daya listrik itu ya, dirumuskan dengan ini, ya, jadi daya listrik itu merupakan perkalian antara tegangan dan kuat arus listrik. Oke, jadi maksudnya kalau ada indeks 1 disini berarti untuk yang transformator yang pertama ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan eta 1-nya, disini efisiensinya 75% atau 0,75. VS1 tegangan sekundernya ya, untuk yang transformator yang pertama 220. Arus sekundernya ini bernilai K yang kita cari. Tegangan primernya ini 88 volt dan arus primernya ini 0,6 ampere. Lalu yang ini dikali dengan ini ya, hasilnya 39,6 sama dengan 220K. Kedua ruas dibagi dengan 220 menghasilkan K sama dengan 0,18 ampere. Disini kan untuk yang ini ya, kaknya, jadi ini adalah arus, kalau gitu berarti disini satuannya ampere. Lakukan hal yang sama kali ini untuk transformator yang kedua ya, masih menggunakan rumus yang ini ya, tapi ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi seperti ini. Eta 2 efisiensinya sekarang bernilai L, VP2, tegangan primernya 330, arus primernya disini 0,5, dan tegangan sekundernya 66, arus sekundernya 1,5. Kemudian hasil dari ini adalah 165 L, ini dikali ini 99. Kedua ruas dibagi dengan 165 menghasilkan L sama dengan 0,6. Karena ini kan efisiensi ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, maka ini kita kali 100 jadinya 60. Terus disini kita kasih persen ya, jadi 60 persen seperti itu. Maka di opsi jawabannya itu adalah yang C, kaknya 0,18 ampere dan Lnya 60 persen. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di soal berikutnya.